It's the story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of how God was seeking a bride for his son. It's the story of God. 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 Oh, it's the story of God. It's the story of God. Even if God asks. Now, He values. It's the story of God as he wrote. Look at that… It's the story of God. All The Secret of God menuju, kecil, helps if He had planned for a fourth year. Ada pola dari akibatnya Dan dalam hakim-hakim Anda menyadari ada siklus yang berulang Hal yang sama terjadi lagi dan lagi Bahkan tujuh kali dalam kitab ini Cerita yang sama berulang Karena mereka menjauh dari Tuhan Itu berlaku juga untuk hidup individual Kalau jauh dari Tuhan Semuanya berputar-putar Anda bangun, pergi kerja, pulang, menonton TV Tidur, bangun, kerja, pulang, menonton TV Dan begitu terus selama 40 tahun lalu Anda pensiun dan kemudian Anda mati Hanya itulah yang Anda dapatkan Seperti lingkaran Akhirnya kembali ke titik awal Begitu seterusnya, tanpa tujuan Tetapi juga bersama Allah Hidup Anda punya tujuan dan arah Dan kembali mengikuti suatu garis Anda mengerti? Dan sekarang dalam kitab hakim-hakim Manusia menjauh dari Tuhan Dan tidak taat dan tidak menghiraukan hukum imamat Dan hukum lainnya dari Taurat Musa Hidup menjadi siklik Berputar-putar Semua berulang terus, terus, dan terus Dalam kitab perut sebaliknya Fokusnya ada pada garis linear Dan berakhir dengan garis keturunan Raja Yang memenuhi kehendak Tuhan Jadi, yang mana hidup Anda berbentuk siklus Atau garis Tergantung dari kedekatan Anda dengan Tuhan Salah satu hal besar ketika Anda diselamatkan Adalah bahwa Anda diambil dari lingkaran setan Dipindahkan ke garis yang punya arah Dan menjadi suatu tujuan yang dikerjakan Sepanjang sejarah Baiklah, sekarang sebenarnya Hakim-hakim dan Ruth Merupakan satu kitab Dan dalam Alkitab Ibrani Begitu susunannya Kesatuan ini penting Karena keduanya saling berhubungan Dan sebenarnya satu Dan kita dapat bertanya Siapa yang menulis Dan mengapa Karena sebenarnya Pertanyaan terpenting mengenai kitab apapun adalah Mengapa kitab itu ditulis Ketika Anda mendapat jawabannya Tentu Anda bisa memahaminya Jadi mengapa kitab ini dituliskan Mengapa satu kitab Ibrani berupa Hakim-hakim Ruth ini ditulis Dan siapa yang menulis Dan kapan Dan herannya Ternyata kita bisa menjawab Semua pertanyaan ini Meskipun jawabannya tidak tercantum di dalamnya Tetapi kita harus meneliti sendiri Baiklah, kita mulai dari Hakim-hakim dan tragisnya Kebanyakan orang hanya punya Pengetahuan sekolah minggu Tentang hakim-hakim Tentu Anda mengerti maksud saya Mereka hanya tahu versi Baudlernya Mungkin sekarang Anda bingung Baudler adalah orang terkenal Yang tidak suka karya William Shakespeare Karena menurutnya ada bagian yang nakal Jadi ia merevisi karya Shakespeare Dan mensensor bagian nakal Dan itulah versi Baudlernya Dan nama ini tercatat dalam sejarah Masalahnya Anda tidak bisa Mengajarkan hakim-hakim sepenuhnya Di sekolah minggu Karena banyak hal menyeramkan Seperti selir Dan pelacur dimutilasi Dan pemerkosaan dan pembunuhan Dan simbol alat kelamin Pastilah harus disensor dengan berhati-hati Untuk dibawakan di sekolah minggu Dan sayangnya ketika itu terjadi Anda hanya mempelajari tokoh-tokohnya Anda tidak tahu kitabnya Biasanya begitu Ada komik tentang Simpson Dan sebenarnya Rupanya bukan seperti yang digambarkan Ia mirip saya Maksud saya jika Simpson rupanya seperti itu Apakah dirilah akan bertanya Apakah rahasia kekuatanmu Maksud saya sebenarnya Badannya kecil Kekuatannya bukan di ototnya Dia bukan Atlas Atau Mr. World Atau apapun Tetapi inilah yang diajarkan Di sekolah minggu Yang semacam ini kan Dan petualangannya Yang penuh seks Serba belak-belakan Ya versi Baudlernya Tetapi sayangnya Itulah pengetahuan yang dimiliki Kebanyakan orang Mengenai hakim-hakim Mereka tahu Simpson Tahu Gideon Jika feminis Mereka tahu Deborah Tetapi mulai sulit Menyebutkan nama-nama lainnya sekarang Dan itu sangat disayangkan Karena kitab ini Bukan hanya mengenai tokoh Bukan hanya bahan sekolah minggu Atau cerita rakyat Bukan Dongeng Cerita rakyat Meskipun kitab ini Melalui tahapan cerita rakyat Yakni Diingat Diulangi Lalu akhirnya dicatat Sebagian besar alkitab Terjadi dengan cara tersebut Yakni Diingat Atau Kemudian diceritakan kembali Dan diulang-ulang Lalu seseorang menuliskannya Hitam di atas putih Sehingga tercatat untuk kita Dan mengenai tokoh-tokoh Dan pahlawan Dihakim-hakim Sebenarnya tidak seimbang Contohnya Simpson diceritakan sepanjang empat kitab Gideon sepanjang tiga kitab Tetapi yang lain hanya pendek-pendek saja Sepertinya semakin sensasional kisahnya Semakin panjang ceritanya Sudah seperti tabloid gosip saja Deborah dan Barak Diceritakan lumayan panjang Gideon lebih panjang Jadi saya beri dua bintang Dan Simpson paling panjang Jadi saya beri tiga bintang Kesan pertama adalah Ini cerita pahlawan rakyat Seperti Nelson dan Wellington Yakni Orang-orang yang menyelamatkan keadaan Jika Anda baca semuanya Tokohnya macam-macam Ini adik laki-laki Caleb Dan kita hanya tahu bahwa Ia membawa ketentraman selama empat puluh tahun Dan itu saja Ehud adalah tokoh yang menarik Ia kidal Dan ia biasa membawa pedang sepanjang hampir sehasta Terikat di kaki kanan Dan biasanya orang menggeledah kaki kiri Karena dari sanalah tangan kanan menarik pedang Jadi dengan cerdik di bawahnya pedang itu dipangkal pahak kanan Dan ia bisa menariknya dengan mudah Ia pergi menghadap Raja Moab Dan berkata Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku Jadi semua orang harus keluar ruangan Dan Raja Moab itu sangat-sangat gendut Dan ketika semua orang sudah keluar Ehud menarik pedangnya Kaki kanannya digeledah Tetapi kaki kirinya tidak Dan pedangnya masih ada Lalu ia tusukkan ke perut Raja Moab Yang gendut sekali Sehingga lemaknya menutupi pedang Sampai ke tangan Ehud Sebuah cerita mengandung hikmah Dan kemudian setelah membunuh Raja Ia keluar dan memberitahu bahwa Raja sedang buang air Jadi jangan diganggu selama 15 menit ke depan Sehingga ia kembali ke Israel dengan selamat Mengapa kisah ini ada di Alkitab? Samgar Ia membunuh 600 orang Filistin Dengan tongkat penghalau lembu Hebat sekali Lalu Deborah Deborah dan Barak Deborah adalah seorang Nabiya Yang arti namanya Sitawan Sibuk Dan suaminya Bernama Kilat Atau Lapidot dalam Ibrani Dan Deborah Menyelesaikan perselisihan Dengan petunjuk Tuhan Tetapi ketika Ada pertempuran Ia tidak mau memimpin Melainkan memanggil Barak Ini tugas laki-laki Tetapi ia tidak Berjadi laki-laki Barak berkata Aku tidak mau ke pertempuran Kalau engkau tidak bersama aku Memang sudah kebiasaan Pasukan Israel Bahwa Perwira atasan akan memimpin Pasukannya Dalam pertempuran Hingga sekarang Dan karena itulah Mereka kehilangan Banyak perwira Dalam perang Ah Hanya Israel yang seperti itu Dan tentara Inggris berbeda Amerika juga dan lainnya Barak berkata Aku mau memimpin Hanya jika engkau ikut Ada resiko Deborah Menghadapi bahaya Karena itu Allah marah Dan berkata Musuhnya Si Sarah Akan dibunuh oleh wanita Agar Barak dapat Dipermalukan Tentu Si Sarah mati kaget Belum pernah ada yang seperti itu Masuk ke kepalanya Dan saya hanya mengecek Apa Anda sudah membacanya Jika memang belum membaca Bacalah Dan Anda akan mengerti Maksud saya Gideon Si penakut ini Menaruh daging Di atas mesbah Dan api datang Dari langit Membakarnya Ia berkata Tuhan Aku butuh tanda Dari surga Ya Maksud saya Mungkin ini agak konyol Api sudah turun Dari langit Membakar dagingnya Dan ia masih ingin tanda Jadi Ia minta Bulu domba Seorang teman saya Di New Zealand Satu malam Dia dipanggil Untuk menjadi Misionaris Di Malaysia Ia berdoa Tuhan Berikan saya Bulu domba Dan esok paginya Tiba-tiba Sudah ada Bulu domba Di atas mobilnya Tertutup Embun Dan Ia tidak tahu Sampai sekarang Siapa yang menaruh Dan sejak itu Ia tidak pernah Meminta bulu lagi Tetapi Begitu banyak orang Kristen Meminta bulu domba Apa benar? Hanya dia yang saya tahu Mendapatkan Di samping Gideon Tetapi Gideon Mendapatkan Tandanya Melalui bulu domba Yang kering Pada satu hari Dan basah Di hari berikutnya Tapi ia belajar Bahwa dengan kekuatan Dan strategi Allah Perang dimenangkan Dan ingatkah Bahwa pasukannya Diperkecil Dari 300 ribu Menjadi 300 Maaf 200 ribu Menjadi 200 Agar Gideon Tidak bergantung Pada kekuatan manusia Ini sungguh menarik Ingat bahwa Cara memilihnya Adalah melihat Apakah mereka Menghirup air Dengan lidahnya Atau tidak Dan Gideon Membawa mereka Kemata air Harod Bayangkan ratusan Ratusan pasukan Israel Berlutut Dan yang menghirup air Dengan lidah Mereka ditolak Dan yang membawa air Dengan tangannya ke mulut Sehingga masih bisa melihat Jika musuh datang Dipilih Dan itu hanya Sebanyak 300 orang Itu adalah tempat Deborah dan Barak Mengumpulkan pasukan Di atas gunung tabur Dan juga tempat Sisera dan pasukannya Tempat itu penuh lumut Dan kereta kuda mereka Tergelincir di lumpur Sehingga sisera turun Dan lari Tetapi itulah tempatnya Anda akan belajar banyak Jika bersiarah ke Tanah Suci Dan Chris Hill adalah Pemandu yang tepat Baik sekarang Kita lanjutkan Sampai di mana Setelah Gideon Tola Yair Yair punya anak lelaki Keledai dan kota Masing-masing 30 Sungguh menarik Yefta Pemimpin Gilead Tidak banyak yang kita tahu Tentang dia Lalu Ebzan Punya 30 anak perempuan 30 anak laki-laki Dan semua anaknya Menikah di luar Klan Yehuda Dan ia berasal Dari Bethlehem Ini catatan yang menarik Jadi ingatlah Keluarga ini Dari Bethlehem Tetapi menikah Di luar klan Masih orang Israel Tetapi di luar suku Fakta ini Akan kembali muncul Dalam kita perut Lalu ada Elon Kita tidak tahu Apa-apa tentang dia Abdon punya 40 anak lelaki 30 cucu laki-laki Dan 70 keledai Jadi 70 laki-laki Dan 70 keledai Lalu Sampailah kita Ke Simpson Yang artinya Sinar Matahari Benar sekali Simpson artinya Sinar Matahari Simpson dibesarkan Sebagai Nazir Dan Satu kali Saya berkhutbah Tentangnya Dan berkata Ia tidak boleh Minum alkohol Seorang jemaat Berteriak Haleluya Dan ia harus Memanjangkan Rambutnya Dan semuanya Diam Saya katakan Mengapa kamu Menyetujui Hanya sebagian Firman Allah Tetapi ia Seorang Nazir Dilahirkan Secara luar biasa Dan Anda tahu Ceritanya Membunuh singa Dan menemukan Madu di bangkainya Dan Menjadikannya Teka-teki Di resepsi Pernikahannya Dari yang kuat Keluar kelemahan Dan siapapun Bisa menjawab Teka-teki ini Dengan melihat Kaleng emas Sirup Ted and Lyle Karena ada Jawabannya Di setiap kaleng Ted and Lyle Yang Anda beli Tetapi Jaman itu Tidak ada Dan mereka Membujuk istrinya Agar diberikan Jawabannya Simpson sangat marah Dan istrinya kabur Dengan pengiring Pengantin pria Ini adalah Cerita hebat Tentang Laki-laki Yang pernikahannya Pernikahannya Hancur Bahkan sebelum Bulan madunya Dan kemudian Ia berpindah Pada pelacur Tak dikenal Akhirnya Yang mempunyai Wanita simpanan Bernama Delilah Anda tahu ceritanya Cerita orang lemah Bukan orang kuat Dan pasti Anda tahu Setelah berbagai tindakan Tindakan serba menakjubkan Yang bersumber Dari pengurapannya Oleh roh Bukan ototnya Roh Tuhan Meninggalkannya Dan ia dibutakan Dan dipekerjakan Di penggilingan Dan habis dicemok Oleh orang Filistin Mungkin ada yang tahu Kokot Basaya Yang terkenal Atau terkenal buruk Berjudul Rambut Simpson Tumbuh kembali Pada tahun 1982 Yang menyebar di negeri ini Seperti api perambah hutan Seorang anak muda Mendengarnya Lalu menuliskan puisi Tentang Simpson buta Dituntun anak kecil Ketiang kuil Yang diruntuhkannya Saya harus membacakan Puisinya karena sangat menyentuh Judulnya anak yang Memegang tangannya Bunyinya begini Mereka cungkil matanya Awalnya aku tak tega melihat Kosong Biadab dan kejam Aku tak mau melihat Kekosongan jiwanya Yang tak akan bisa melihat lagi Kupandang kepala gundul Tertunduk mengayun Bersama ritme penggiling Berputar 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 Kupandang belenggu Yang tak perlu Berat Berat Dan memagut Daging yang lemah Sekarang Aku tidak peduli Ia buta Karena akulah matanya Melalui aku Ia bisa melihat Tak ada cara lain Dan aku menangisi Aku menangisi Dengan Tangisan terpendamnya Atas kecerobohannya Dan aku mengasihi Orang yang hancur ini Ketika ia akhirnya belajar Belajar takut akan Allah Jadi Aku tidak takut mati Aku bahagia menjadi matanya Untuk terakhir kali Menuntunnya Aku menuntunnya Dengan hati-hati Ketempat dimana Dimana ia dapat berdoa Oh Tuhan Oh Tuhan Maha Kuasa Dan ketika pilar runtuh Aku berteriak Amin Puisi yang indah bukan? Simpson Sang Pahlawan Lima menit terakhir hidupnya Ia berbuat bagi bangsanya Lebih dari apa yang pernah ia lakukan Seumur hidupnya Baik Dan itulah tokoh-tokohnya Dan Alkitab itu Buku yang jujur Dan tidak menyembunyikan Kelemahan manusia Kebanyakan tokoh ini lemah Bahkan pengecut Tidak berwatak kuat Bukan orang suci Meski demikian Allah memakai mereka Mereka orang berkarisma Dan kuncinya adalah Roh kudus turun ke atas mereka Namun Memang Memang kelemahan manusia Tertanggulangi oleh kekuatan ilahi Namun Urapan roh kudus itu Hanya terjadi Kepada beberapa orang Dari umat Allah 12 dari 2 juta orang Yang tepatnya Dan roh itu Hanya datang Sementara Dan tidak permanen Urapan roh lah Yang menyentuh mereka Dan bukan roh kudus Yang diam Di dalam mereka Itu penting Itulah pola roh kudus Di perjanjian lama Tapi siapakah semua tokoh itu Dalam terjemahan Dalam terjemahan Disebut hakim Sayangnya Kata ini Tidak menolong Dan tidak sesuai Kata benda ini Tidak digunakan Sebagai gelar mereka Tertulis Simpson menghakimi Israel Gideon menghakimi Israel Tetapi mereka tidak disebut hakim Kata kerjanya digunakan Tetapi bukan hakim Lebih tepat mereka disebut Penyelesai masalah Mereka bebaskan bangsanya Atau selamatkan Dari situasi mereka Dan hampir bisa disebut Penyelamat Tetapi itulah Arti kata kerja Sebenarnya Mereka selamatkan bangsanya Dengan kata lain Mereka selamatkan bangsanya Dari situasi buruk Karena di samping Pahlawan ini Ada musuh Dan ketika musuh menyerang Orang urapan Allah Menyelamatkan mereka Yang ditunjuk dengan Kata benda hakim Di kitab ini Hanya Allah Sangat menarik Jadi Allah Adalah penyelamat Dan orang-orang ini Menyelamatkan keadaan Jadi Allah Subjek utamanya Ia berkarya lewat Pahlawan-pahlawan ini Kata kerjanya Mengerti? Sebenarnya itulah Cara kerja Allah Dalam alkitab Ia adalah penyelamat Tapi ia kerjakan Semuanya lewat manusia Jadi Allah Adalah penolong Penyelamat situasi Tapi ia melakukannya Lewat orang Dan itulah Cara dia bekerja Ia urapi mereka Dengan rohnya Maka Dialah tokohnya Dan orang-orang itu Mengerjakannya Jadi Allah itu Penyembuh Tetapi ia bisa Menyembuhkan Lewat orang yang Diurapi roh Jadi peran Allah Dikerjakan Oleh orang yang Dipenuhi roh kudus Dan sekarang Sepertinya Banyak musuh Orang Amalek Amon Semua parasit Dari sekitarnya Terlibat Dan kita lihat Umat Allah Masuk ke daerah Populasi tinggi Tidak kosong Penuh dengan orang Dan dikelilingi Mereka tidak suka Kedatangan Israel Dan ini Seperti keadaan Pada masa kini Sejak tahun 1948 Situasi sama terjadi Dan pembenarannya Pembenarannya Hanya Karena Allah Yang memberikannya Pada mereka Dan sebenarnya Hanya itu Pembenarannya Tiada yang lain Bagaimanapun juga Bumi dan segala isinya Milik Allah Dan ia akan berikan Kepada siapapun Yang ia kehendaki Itu bukan milik kita Allah berikan Kepada siapapun Yang dikehendakinya Jadi ada banyak Musuh datang Dan kita Mulai melihat Bahwa Kitab ini Bersifat nasional Bukan bersifat personal Ini bukan Kumpulan cerita Kepahlawanan Untuk mengagumkan Pahlawan Ini kisah Satu bangsa Dalam alur Sejarah Allah Jadi mengapa Allah izinkan Semua bangsa ini Masuk Dan menyerang Padahal ia Berjanji menjadi Menteri pertahanan Mereka Dari sinilah Kita mulai Untuk Menyelami Kitab ini Jika Anda Tambahkan Seluruh masa Para tokoh ini Menghakimi Empat puluh tahun Delapan puluh tahun Dan seterusnya Akan berjumlah Empat ratus Padahal Kitab hakim-hakim Hanya mencakup Dua ratus tahun Nah Ada sedikit soal Matematika disini Jadi Jika ia mendatangkan Ketenterama selama Empat puluh tahun Delapan puluh tahun Dan seterusnya Dan Simpson Membawa ketenterama Selama empat puluh tahun Tambahkan semua Jadi empat ratus Tetapi kita tahu Dari keseluruhan Alkitab Bahwa seharusnya Hanya dua ratus tahun Dan karena itulah Kita membutuhkan Peta kecil Pada saat itu Suku-suku Israel Diam di beberapa tempat Lihat Disini suku Gad Disini Ruben Suku kecil Benyamin Suku Yehuda Disini Dan Berusaha tinggal Tetapi akan kita Lihat di dalam kitab ini Mereka tidak berhasil Mereka dikalahkan Musuh-musuhnya Dan pindah ke utara Ke gunung Hermon Zebulun Isakar Manasi Mereka sudah menetap Dua setengah suku Di sisi sini Dan lainnya Sisi sana Sungai Yordan Nah Inilah kuncinya Kita mendapatkan kesan Ketika membaca Tentang Gedeon Dan Simpson Bahwa mereka Telah menyelamatkan Seluruh bangsa Sebenarnya tidak Bangsanya sudah terbagi Menjadi kelompok suku Jadi Empat puluh tahun Mungkin terjadi Hanya di utara Sementara yang lain Sedang menyelamatkan Di selatan Di saat bersamaan Sekarang Anda mengerti? Dengan kata lain Ada alasan geografis Mengapa Empat ratus tahun Penyelamatan itu Hanya dua ratus Anda mengikuti? Sebenarnya Ada dua lembah besar Ada dua lembah besar Memotong Seperti ini Membaginya menjadi Utara, tengah, dan selatan Dan lembah Yisrael Lembah terbesar di sini Jadi suku-suku Tersebar di utara Tengah, dan selatan Dan Anda harus sadari Bahwa Simpson Hanya menyelamatkan Suku di selatan Dan Gedeon Hanya menyelamatkan Suku di utara Jadi Jelaslah Bukan seluruh bangsa Yang diselamatkan Secara geografis Mereka sudah terpisah Lagi pula Dua lembah yang memotong Membuat Musuh Bisa masuk ke pusat Yang ada di tengah Ada di tengah Seluruh suku Ada juga Alasan politik Dalam sejarah Mereka Yang pahit Yakni tidak ada Pemimpin nasional Jadi pada waktu Musa dan Joshua Memimpin Musa untuk keluar Dari Mesir Joshua untuk masuk Ke tanah perjanjian Mereka semua Memandang ke satu Pemimpin Tetapi tidak ada lagi Pengganti Joshua Dan Itu sebabnya Allah memunculkan Hakim-hakim Di sana sini Untuk mengurus Situasi lokal Tidak ada Pemimpin nasional Ada Kekosongan Politik Belum ada Raja di Israel Saat itu Tidak ada Seseorang yang Mampu Memimpin seluruh bangsa Jadi ada alasan politis Di balik keadaan yang Pahit ini Tetapi Ada juga Alasan moral Dan Inilah inti pesan Kitab ini Mari kita lihat Kitab ini Keseluruhan Dan Lihat Bentuk Atau garis besarnya Jelas sekali Kitab ini Terbagi menjadi Tiga Begitu jelas Tidak harus Berpikir panjang Saya berikan Judul Berawalan sama Mungkin berguna Yaitu Pasal 1 Ketiga Ayat 6 Saya namai Kompromi Yang tak dapat Dibenarkan Ketika mereka Masuk Tanah Perjanjian Mereka Mengkompromikan Posisi mereka Kita akan lihat Bagaimana Bagian tengah Kitab ini Dari Tiga Ayat 7 Ke 16 Tepatnya Sampai Ayat 31 Itu Bagian terbesar Kitab Menggambarkan Siklus ini Dan Melewati Empat Tahap Pemberontakan Umat Penaklukan Oleh musuh Permohonan Kepada Tuhan Dan Penyelamatan Oleh Tokoh Penyelamat Dan Siklus ini Terjadi Tujuh Kali Di Tengah Kitab Tak Terelakan Akhirnya Semua Bobrok Karena Masuk Siklus Seperti Itu Dan Bentuknya Secara Tradisional Adalah Penyembahan Berhala Di Utara Perbuatan Bejat Di Selatan Penyembahan Berhala Terjadi Di Sukudan Kemudian Perbuatan Bejat Di Suku Benyamin Perhatikan Secara Khususus Karena Itu Saya Garisbawahi Benyamin Kitab Ini Berakhir Dengan Sebuah Pernyataan Mirip Referen Yang Terus Menerus Berulang Sepanjang Kitab Pada Zaman Itu Tidak Ada Raja Setiap Orang Berbuat Apa Yang Benar Menurut Pandangannya Sendiri Nah Baiklah Mari Kita Lihat Bagian Pertama Kompromi Ini Memiliki Dua Sisi Pertama Allah Menyuruh Mereka Masuk Untuk Menghancurkan Semua Orang Di Sana Dan Kita Mereka Akibatnya Sebuah Orang Di Kanaan Terjangkit Oleh Penyakit Menular Seksual Itu Yang Terjadi Dan Makin Lama Kita Makin Sadar Bahwa Mereka Harus Musnah Dan Keluar Dari Tanah Itu Mereka Parah Sekali Allah Membuat Umat Yahudi Diam 300 Tahun Di Mesir Hingga Kedurjanaan Amori Menjadi Genap Artinya Sampai Mereka Begitu Parah Hingga Harus Musnah Dan Allah Mengirim Mereka Sebagai Alat Penghakiman Atas Masyarakat Yang Begitu Bobrok Tetapi Mereka Tidak Taat Pada Allah Mereka Malah Membiarkan Membiarkan Banyak Orang Hidup Terutama Di Lembah Israel Hanya Menduduki Gunung-gunung Tetapi Lembah Dibiarkan Jadi Umat Umat Allah Diam Di Gunung Tetapi Penyembah Berhala Dan Masyarakat Yang Bejat Tinggal Di Lembah Akibatnya Terjalin Persekutuan Dengan Mereka Terutama Ketika Pemuda Israel Ingin Rekreasi Mereka Pergi Ke 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 Lembah Dan Sejak Sejak Lot Ke Lembah Sodom Dan Gomorrah Anda Bisa Menebak Kelanjutannya Jadi Umat Allah Ada Di Gunung Tetapi Di Lembah Justru Yang Sebaliknya Ya Kekudusan Ada Di Sini Kerajisan Di Bawah Sini Dan Karena Mereka Tidak Membersihkan Negeri Itu Selalu Ada Masalah Yang Muncul Akibatnya Mereka Masuk Ke Siklus Yang Mengerikan Ini Karena Ketika Ada Perkawinan Campur Apa Yang Terjadi Saat Yang Tahir Dan Najis Bersatu Apa Yang Terjadi Ketika Yang Kudus Dan Najis Bersatu Mengerti Orang Bila Ketika Anda Menikahi Anak Setan Anda Akan Bermasalah Dengan Ayah Mertua Anda Dan Saya Tidak Tahu Berapa Banyak Perempuan Kristen Menikah Lelaki Bukan Kristen Dengan Harapan Mereka Akan Berubah Mereka Menyesal Seumur Hidup Perkawinan Campur Itu Tidak Boleh Bahkan Di Perjanjian Baru Harus Menikah Dengan Sesama Umat Allah Memang Pernikahan Itu Seperti Ini Seperti Saya Berdiri Di Meja Dan Anda Di Lantai Dan Saya Berusaha Menarik Anda Naik Ke Meja Dan Anda Menarik Saya Ke Lantai Siapa Yang Menang Ada Hukum Gravitasi Yang Membantu Anda Dan Itulah Dan Pada Perkawinan Campur Hukum Gravitasi Spiritual Mendukung Daya Tarik Ke Bawah Jadi Inilah Yang Terjadi Mereka Menjadi Tidak Tidak Taat Memerontak Dan Allah Menghukum Dengan Memasukkan Salah Satu Musuh Dari Lembah Mereka Dijajah Dan Dalam Kesusahan Mereka Lalu Berteriak Kepada Tuhan Dan Berkata Tuhan Ampunilah Ini Salah Kami Tolong Selamatkan Tuhan Menolong Mereka Lalu Mereka Mengulanginya Itu Seperti Menyelamatkan Orang Yang Hampir Tenggelam Dan Menariknya Ketepi Memompat Jantungnya Dan Ia Berkata Terima Kasih Anda Selamatkan Saya Sesudah Itu Ia Berbalik Dan Melompat Masuk Kembali Anda Tarik Saya Dua Kali Saya Berterima Kasih Lagi Lalu Ia Berbalik Dan Melompat Kembali Berapa Kali Anda Mengeluarkan Dia 70 Kali Tujuh Tidak Lagi Saya Akan Katakan Anda Tidak Mau Diselamatkan Dan Ini Yang Terjadi Tujuh Kali Mereka Mengikuti Siklus Ini Dan Allah Terus Memunculkan Pemimpin Berkarisma Untuk Selamatkan Mereka Lagi Itu Siklus Yang Dapat Menjerat Umat Allah Saya Terutama Ingin Membahas Bagian Terakhir Karena Tentu Tidak Asing Tetapi Jika Anda Hanya Melihat Hidup Simpson Atau Gideon Anda Tidak Melihat Siklus Pola Ini Luput Padahal Itulah Intinya Karena Umat Allah Mudah Masuk Ke Siklus Ini Bahkan Orang Orang Yang Percaya Pun Masuk Mereka Masuk Mereka Berdosa Terjerat Masalah Minta Orang Seperti Itu Mudah Sekali Masuk Kedalam Siklus Ini Jauh Dari Allah Bukan Hanya Lingkaran Setan Ini Spiral Yang Menurun Ketika Anda Masuk Kedalamnya Tidak Hanya Berputar Semakin Lama Semakin Terpuru Dan Di Bagian Akhir Kitab Hakim Ada Catatan Yang Sangat Tidak Membangun Mengenai Apa Yang Terjadi Pada Umat Allah Baik Di Utara Didan Atau Di Selatan Di Benyamin Umat Allah Telah Disesatkan Oleh Orang Orang Lewi Atau Imam Pelayan Allah Yang Membuat Masalah Dan Menyesatkan Orang Tragis Jika Pemimpin Spiritual Menonton Umat Allah Menuju Kebobrokan Baiklah Sekarang Waktu Saya Tinggal Lima Menit Jadi Saya Harus Buru-buru Menyelesaikannya Anda Harus Membaca Sendiri Tetapi Ada Dua Contoh Kemerosotan Ketidak Taatan Kebobrokan Pencemaran Polusi Moral Dan cerita ini Pasti tidak cocok untuk dibawa di sekolah minggu Di utara ada seseorang bernama Mika Mencuri 1.100 uang perak dari ibunya Dia mencurinya Lalu Ia ketakutan Karena ibunya mengutuk pencurinya Uang itu dikembalikannya Lalu ibunya memberkati anaknya Karena mengembalikannya Aku akan buat berhala perak untukmu Sehingga koleksi berhalamu bertambah Karena anaknya sudah punya beberapa berhala Dan perak-perak yang dikembalikan Dilebur menjadi berhala Bayangkan Ibu yang memanjakan anaknya seperti itu Ia cari susah sendiri Dan anak ini pun mengangkat anaknya menjadi imam Katanya Lihatlah semua berhala ini Kamu boleh menjadi imam dan menjaga ini semua Padahal anak kecil itu bukan orang lewi Dan Itu yang terjadi Tapi seorang imam lewi kabur dari Dari kota Bethlehem Yehuda Karena skandal Pergi ke utara Dan akhirnya dia menginap di rumah ini Dan katanya Koleksi berhalamu boleh juga Jadi anak Mika berkata Aku akan membayar Ya Sepuluh uang perak setahun Dan penginapan Jika kamu mau menjadi imam pribadiku Karena ini orang lewi sungguhan Dan orang ini bersedia Lalu tidak lama kemudian Sukudan yang gagal menduduki negeri Yang Allah berikan di selatan Pindah ke utara Dan pemimpinnya menginap di rumah ini Mereka melihat berhala itu dan orang lewi ini Lalu berkata Hei Apa kamu menjadi imam satu keluarga saja Maukah kamu melayani seluruh suku Kami beri gaji lebih besar Orang lewi ini bersedia Itulah sebabnya Suku Dan Menjadi penyebah berhala Dan seperti Judas Iskariot Salah satu dari dua belas rasul yang hilang Dan adalah suku yang hilang Di kitab Wahyu Dan semua terjadi Karena seorang lewi Orang yang seharusnya menjadi abdi Allah Menjadi imam Imam swasta pertama Karena uang untuk sebuah keluarga Lalu untuk seluruh suku Ini menyedihkan Dan cerita lainnya lebih parah lagi Dan setelah ini kita selesai Seorang lewi lain Dari suku yang sama Yakni Efraim Memiliki seorang gundik Atau selir Lagi-lagi dari Bethlehem Yodea Seorang gundik Tetapi gundik ini bosan dengannya Sehingga dia pulang kembali ke rumahnya Setelah empat bulan Ia pergi menjemputnya Dan ayahnya Terus menunda Menunda dan akhirnya dibiarkan mereka pergi Hari sudah larut malam Dan mereka tiba di Yerusalem Waktu itu masih menyembah berhala Dan katanya Kita tidak boleh tinggal di sini Melainkan harus bersama orang Israel Jadi mereka terus berjalan ke suku Benyamin Dan tiba di Gibeah pada malam hari Dan memasang tenda Ketika seorang lelaki tua Gibeah berkata Jangan tinggal di tenda Tinggallah di rumahku Mereka setuju Dan mereka masuk ke rumahnya Dan tiba-tiba sekelompok lelaki Homoseksual Yang datang dan berkata Lelaki itu menarik sekali Kami ingin menidurinya Serahkanlah Dan orang tua dari Gibeah ini berkata Tidak ia tamuku Tetapi ambil gundiknya Atau anak perempuan saya Dan didoronglah gundik itu keluar Lalu diperkosa habis-habisan Sampai pagi Sehingga perempuan itu mati di pintu rumah Dan ketika fajar tiba Mereka Mereka begitu kaget Sehingga Memotong mayatnya menjadi 12 bagian Dan mengirimkannya ke 12 suku Israel Itulah yang terjadi di suku Benyamin Dan ironisnya Saat itulah pertama kalinya Seluruh suku bersatu Mencengangkan apa yang menyatukan orang Semua suku ini Bertemu di Misbah Dan menentukan langkah selanjutnya Atas Benyamin Dan untuk pertama kalinya Terjadi perang saudara di Israel Karena satu kejadian mengerikan ini Semua berawal dari imam yang mengambil gundik Menakjubkan satu orang Membawa perang saudara Dan mereka membunuh suku Benyamin Dan banyak suku Israel terbunuh Bahkan satu Di antara sepuluh laki-laki Israel Terbunuh di perang saudara tersebut Suku Benyamin sangat marah Karena urusan internalnya Dicampuri oleh suku lain Maka mereka melawan Akibatnya kalau Anda sudah baca Suku Benyamin dimusnahkan Dan yang tersisa Hanya enam ratus laki-laki Tanpa wanita dan anak-anak Semuanya dibunuh Jadi enam ratus laki-laki Melarikan diri Dan mereka baru sadar Akan perbuatan mereka Bahwa tadinya ada dua belas suku Lalu tersisa sebelas Apa yang terjadi pada kita Mereka sadar Lalu mereka menyerang Yabes Gilead Untuk mengambil empat ratus perawan Dan memberikannya kepada laki-laki suku Benyamin Agar dinikahi supaya sukunya tidak punah Tetap saja kurang Dua ratus orang Jadi mereka Kemudian mengatur Supaya suku Benyamin Bisa menculik Perempuan Israel Di perayaan besar Di Silo Mereka berpura-pura tidak tahu Karena mereka bersumpah Tidak akan menyerahkan Anak-anaknya kepada Suku Benyamin Jadi mereka katakan Culik saja mereka Jangan kami serahkan Itu adalah cara yang biasa Untuk mencari celah Dalam menyelesaikan masalah Nah sekarang Anda bisa melihat Bahwa spiral ini semakin turun dan turun Lihatlah suku Dan Juga penyembahan berhalanya Dan terlebihlah Benyamin Dan apa akibatnya Hampir punah salah satu suku Umat pilihan Allah Karena perbuatan Asusila Satu orang Begitulah akhir kitab Hakim-Hakim Jadi tidak ada raja di Israel Pada masa itu Dan semua orang bisa berbuat Apa saja yang ia Ia pandang benar Ya bukan yang salah Tapi benar Dalam pandangan sendiri Padahal Kekudusan itu Melakukan apa yang benar Di mata Allah Jadi Hakim-Hakim berakhir Dengan kekacauan Dan berakhir Dengan suku itu Saya mau Anda ingat Penting sekali Dan berakhir Dengan suku yang terpuruk Hampir punah Setelah Sepersepuluh lelaki Israel mati Cerita yang sedih bukan Puji Tuhan Dalam Alkitab Dalam Alkitab Ibrani Dan kita belum mencapai Keseluruhan kitab Karena sebenarnya Bukan di sini Berakhirnya Baiklah Kita akan berhenti Di sana Dan akan ada pesan Lebih baik Di pembicaraan berikutnya Saya belum selesai Dengan Hakim-Hakim Dan ada sedikit lagi Lalu kita akan melihat Paruh lain kitabnya Yang kita sebut Kitab Ruth Terima kasih Terima kasih telah menonton!